Ines Kroasia menyingkirkan Brazil di fase perempat final Piala Dunia 2022. Luka Modric DKK menang penalti dan melaju ke semifinal. Kroasia versus Brazil bentrok di Educational City Stadium, Jumat 9 Desember 2022 malam waktu Indonesia Barat. Tim Samba tampil dominan sepanjang 2x45 menit, tapi Vatrini memaksa duel imbang tanpa gol dan lanjut ke babak tambahan. Berhasil memecah kebuntuan di Extra Time pertama melalui Neymar. Kroasia menyamakan skor di Extra Time kedua lewat Bruno Petkovic. Laga lanjut ke adu penalti, berakhir dengan skor 4 hingga 2 untuk kemenangan Kroasia melalui adu penalti di Educational City Stadium, Qatar. Kedua negara bermain imbang tanpa gol di 90 menit waktu normal, pertandingan dilanjut ke babak tambahan waktu. Babak tambahan waktu Brazil sempat unggul terlebih dulu lewat gol Neymar menit 151, yang kemudian berhasil disamakan oleh Kroasia melalui gol Bruno Petkovic menit 117. Untuk menentukan siapa yang lolos ke semifinal, maka Wasid memutuskan untuk melanjutkan ke babak adu penalti. Di babak adu penalti, Kroasia menang 4 hingga 2, setelah dua eksekutor penalti dari Brazil, Rodrigo, dan Mark Quinhoz gagal melaksanakan tugasnya dengan baik. Kemenangan ini membawa Kroasia lolos ke semifinal Piala Dunia Qatar 2022, dan memastikan langkah hasil-berhasil diterhenti hanya sampai perempat final. Kerenko, Universal Piala Dunia teman- Kekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekenanר Terima kasih telah menonton